Tetap dan hebat, angkuh, sombong, tak kapur di depan makyak, tetapi maha, kecil dan kerdil di depan rasuah yang maha, termasuk di giliran, takut semua, tak berani sentuh, maknanya ada yang musta dalam sistem kita. Kita bicara IPP, subsidi dengan 20 bilion ringgit, saya beri kewangan 8 tahun, walaupun ada yang menatakan saya tidak layak, kita tak apa. Suatu syarat saya, syarat saya, saya terima jawatan itu hanya sekiranya berjauh setuju dengan allow satu subjek. Masa saya pulau di Selangor, saudara tak kenal Tansi Khalid, saya sahabatnya keluar dengan dadah lama, itu Tansi Khalid. Jadi orang di wilayah jangan-jangan berasa kecil hati, Tansi Khalid tak tolong itu, tak tolong ini, jangan kecil hati, Tansi Khalid memang mahu itu. Saya sebut berada di atas ringgit, kalau orang lain, dia kata, eh Noah, macam mana belanja ni, tu apa-apa kendaraan lagi, waktu lagi, ambillah sepuluh dah, 8 ribu dah, elak. Dia tak, ringgit, okey lah, ringgit-ringgit. Itu dia tak menjadik, Azman kenal begitu lah. Tetapi, bagi saya, ini kekuasaannya, tak semua orang harus jadi topok politik yang agak. Nah, dia begitu, maknanya kita faham, kalau kita rasa perlu, semua macam, bolehkah saya kenal dia, kalau saya rasa, saya rasa allow ini perlu. Saya akan terus dengan dia. Tapi bolehkah saya kata syarat dengan sini, dia tahu saya, okey lah nanti, macam mana nak buat. Tapi saya nak sebut di sini, macam IPV, apa salahnya, untuk kerajaan, untuk menteri kata, okey, apalah salahnya kita, kaji semua lah. Mengapa IPV, IPV ni siapa? Gendek, sanyian. Sokei, UD, besar. Siapa lagi? YTL. Wihaya, yo, jenis. Siapa lagi? Malapos. Tansi, Syed Hostal. Wah, ini gergasi-gergasi. Jadi menteri yang tegap-tegap bunyi hebat, amaran sana, amaran sini, pukul sana, pukul sini, sifo sana, sifo sini. Tetapi berdepan dengan toke-tokei besar ini, wajah, adil lah. Mau kaji semula tidak bersedia. Kita tidak katakan batal. Kita tidak katakan potong 50%, kita kaji semula.